Kasus gagal vaksin karena nomor induk kependudukan terpakai orang lain menimpa adik kandung artis Vitalia Sesha. Sementara di Senggigi, Nusa Tenggara Barat, vaksinasi masal yang digelar di tepi pantai di serbu warga. Putri dari publik figur Vitalia Sesha kecewa, tantaran gagal menjalani vaksinasi masal COVID-19 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Menurut Ketua Pelaksana Vaksinasi, diduga NIK milik Putri Vitalia Sesha tersebut telah dipakai orang lain sehingga namanya tidak bisa diakses untuk proses administrasi. Aku bingung ya, karena kan itu kan dari foto, handphone, aku nggak bawa kakaknya. Mungkin bisa jadi angkanya buram, kita kan nggak tahu ya. Makanya aku mau cross-check dulu di tempat aku, aku mau lihat kakaknya dulu, bener nggak? Kalau memang nantinya namanya Silva, kenapa kok nggak bisa? Ternyata kemungkinan NIK-nya itu dipakai sama adiknya. Nah, hal-hal yang kayak begini ini memang sudah ada sih untuk dilaporkan kepada 119. Sementara entusiasme warga menjalani vaksinasi tampak di area wisata Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Vaksinasi yang ditujukan kepada para pelaku wisata itu cukup banyak dihadiri warga sekitar. Vaksinasi sengaja dilakukan di pinggir pantai agar warga merasa nyaman saat divaksin. Banyaknya warga yang entusias mengikuti vaksinasi, petugas pun terus mengimbau agar warga tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kegiatan vaksin itu akan terus dilanjutkan antara masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksinasi. Di Ibu Kota Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI mengaku telah menyalurkan 120.000 dosis vaksin Moderna ke 35 rumah sakit di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI menegaskan jika vaksin Moderna hanya diperuntukkan khusus bagi masyarakat DKI Jakarta yang hingga kini belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Diketahui, warga yang hendak disuntik vaksin Moderna harus mengantongi surat keterangan dokter bahwa dirinya termasuk kelompok yang tidak bisa menerima vaksin Senovac dan AstraZeneca.